Nah, ini bagian terakhir untuk kita bisa membuat game, game sederhana, game simple. Kita coba dulu kita mainkan, tekan P, keluar, oke sip. Tekan P lagi petunjuk, oke, mulai. Di sini ada beberapa trouble, yang pertama, mouse masih kelihatan. Kemudian yang kedua, saat kita bisa mengambil ke coin. Main, main coin, main coin, main coin. Setelah mengambil coin, kemudian kita jatuh. Ding, coinnya tidak ikut restart. Tuh. Jadi kita akan selesaikan dua dulu, escape. Yang pertama masalah kursor, kita akan plus dulu, kita buat mouse hilang. Masukkan, teman-teman semua bisa mengetik import. Spasi, R-nya gede, rasterizer, kemudian ketik lagi, enter ya, rasterizer.showMouse 0. Kalau sudah, kita akan menghilangkan. Jadi, fungsinya saat masuk ke layar ini, masuk ke scene utama, codingnya atau programnya akan langsung membaca script ini. Mouse hilang. Jadi kalau kita play, tekan P, mulai, klik, mouse menghilang. Oke, clear. Kemudian yang kedua, kalau kita masuk ke scene utama, tadi masalah restart. Kalau kita play, saat jatuh, biar coinnya berkurang, kita masuk dulu ke nilai. Kita pilih, coin ini, coin ini, text 003, text 003. Kita akan beli, message, message, tulisan, restart, kemudian kita end. Nah, jadi kalau ada info restart. Jadi, kalau ada info restart. Dan disini, property, add property, assign text 0. Konekkan restart, assign 0. Seperti itu. Jadi, kita coba. Kita akan buat restart-nya di scene utama. Gimana restart? Nah, jadi kalau menyentuh, dia disini, add message restart. Jadi, kalau P melakukan collision, menyentuh, end, kemudian restart. Semuanya. Kita coba, bisa menerim. Kita ambil coinnya. Satu coin. Kita jatuhkan. Ting. Oke, restart. Clear. Dua masalah, kursor, dan restart sudah selesai. Sekarang kita akan tambahkan sound. Add. Kita masuk opening. Dari kita sudah sediakan sound. Soundnya creative common. Jadi, siapa saja boleh memakainya. Klik. Add. Kita beli sound. Masukkan. Open. Yang di folder sound. DST breakout. Open. Kita play. Musik sudah bermain. Kita klik mulai. Musik menghilang. Jadi, kita akan tambahkan musik di permainan ini juga. Escape. Escape. Masuk ke scene utama. Klik di sini. Masukkan add. Add. Kemudian masukkan sound. Musik yang sama. Open. Let's see what happen. Open. Play. Masuk. Mulai. Oke. Musik sudah bermain. Sip. Escape. Nah. Musik sudah. Sekarang kita akan. Ya. Saat kita masuk ke scene utama. Di sini. Saat kita main. Kita ingin kembali ke menu awal. Gimana caranya? Kita akan gunakan shortcut cue. Jadi, kita masukkan tombol cue di sini. Add. Masukkan keyboard. Key. Karena kalau escape di sini masih digunakan. Jadi. Add. End. Di sini. Gunakan scene. Kita set scene. Scene. Opening. Kita lihat. Kita tekan P. Kita tekan key. Nah. Maka masih ada overlay-nya. Kita akan menghilangkan overlay-nya. Add. Set scene. Kita gunakan remove scene. Yang nilai. Nah. Jadi. Dia akan kembali ke opening. Dan menghapus. Remove scene. Untuk nilai. Apply. Kita tekan key. Hilang. Tapi mouse-nya belum keluar. Makanya kita akan panggil mouse-nya. Kita buat lagi. Mouse. Muncul. Oke. Ketik seperti tadi. Yang kosong. Kita ubah jadi satu. Kita tambahkan. Add. Python. Mouse muncul. Seperti ini. Kita coba. Semana rim. P. Tekan key. Oke. Mulai. Oke. Clear. Escape. Kursor sudah. Sound sudah. Rastasi sudah. Quit sudah. Dan. Ini gabaran kecil. Dalam pembuatan. Mini RPG. Game simple. Teman-teman semua bisa membuat. Bisa lebih detail lagi. Teman-teman semua bisa membuat. Sesuatu yang lebih keren lagi. Dan. Belajar. Jangan hanya menggunakan satu tutorial. Banyak sekali tutorial di sana. Yang bisa kalian pelajari. Bisa kalian. Dalami lagi. Kalian bisa menjadi. Suatu yang luar biasa. Dan mewujudkan. Cita-cita kalian. Bagi yang ingin menjadi gamer. Pembuat game. Kalian bisa kembangkan terus. Dan. Selalu. Berkarya. Dan. Di sini. Kita ada. Untuk. Membuatnya. Gimana sih. Caranya. Biar kita bisa. Membuat. Stand alone. Dalam artian. Kita bisa memainkannya. Dalam bentuk. XC. Atau DEP. Pertama. Kita pilih di file. Kemudian. User preference. Kita pilih add on. Kemudian. Kita pilih. Game. Game engine. Nah. Save as. Runtime. Kita klik. Perintahnya. Dia ada di file export. Export. Oke. Close. Nah. Di sini. Kalau sudah semua. Kita bisa pilih. File. Kemudian. Kita bisa pilih. Export. Save as. Game engine. Runtime. Sebelumnya. Kita bisa pakai. Full screen. Dan desktop. Agar bisa menyesuaikan. Kita coba. Stand alone player. Wah. Full screen. Escape dulu. Kita ubah yang. Dari opening. Full screen. Sini pertama full screen. Buat full screen semua. Sini pertama dulu. Opening. Stand alone player. Mulai. Petunjuk. Keluar. Kita klik keluar. Dia keluar. Kita klik petunjuk. Tombol yang digunakan. Mancam-mancam. Kita klik mulai. Let's play. Jangan sampai kita ada waktu mengejar. Kita ambil bicara dengan NPC. Halo. Selamat datang kembali. Kemudian untuk O. Oke. Kita ambil pedang. Ambil coin. Kemudian. Kita tahu. Mulai dari awal lagi. Kita ambil pedang. Ambil pedang. Mana nya coin. 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 Coin keempat. Aku butuh coin kelima. Okay. Haha. Musuhnya. Ayo. Musuh kejar. Kejar saya. Ayo. Naik. Come on. Musuh. Ayo. 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 Oke. Jadi. Begitulah permainannya. Kalian bisa coba. Kalian bisa kembangkan. dan tadi kita belum external data export save a game engine runtime pilih override lib folder kalau sudah kalian bisa tulis game pertama clue sebesar dengan bangga kita akan save game nya di copy sambil menunggu karena ini prosesnya berat kalau sudah nanti juga munculnya akan sama seperti ini oke jadi inilah proses panjang yang teman-teman kalian pelajarin kalian sekarang sudah bisa membuat game logic nya kalian bisa berkarya dan terus kembangkan dengan logika-logika yang ada terus kembangkan terus kembangkan dan terus kembangkan dari saya Aaksan Animator cukup sekian thanks Sampai jumpa di video selanjutnya